Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ikwal Gramadia dari unit keuangan. Hai, nama aku Sabrina Denisa, biasa dipanggil Ines. Aku dari unit sekretariat perusahaan. Halo, nama saya Laila Hanif dari unit SDM. Nama aku Ovi dari unit hukum. Saya Putra Sejawan dari divisi pemasaran. Sosok Ibu bagi saya itu adalah segalanya sih. Ibu buat saya tuh nggak ada gantinya apa-apa. Dan yang nggak bisa tergantikan apa-apa. Doa Ibu itu buat saya tuh, ya lihat sekarang ini aja lah. Tanpa doa Ibu tuh saya nggak bakal bisa sampai sekarang ini. Sosok Ibu bagi aku tuh luar biasa sih ya. Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Karena aku sendiri pun baru jadi Ibu. Ibu itu sosok yang... Nggak ada lawan atau ya segalanya lah buat kita, kan. Bagi saya, sosok Ibu itu nggak ada ininya lah pokoknya. Nggak ada duanya lah. Nggak ada yang bisa dibandingin. Soalnya kenapa begitu? Karena sosok Ibu itu dari pas kita lahir sampai kita besar. Dia tuh selalu ngomong-ngomong kita gitu. Walaupun kita udah besar, dianggapnya dia tuh pasti kayak anak kecil. Ibu... Ibu itu luar biasa sih. Luar biasa banget. Semenjak aku jadi seorang Ibu juga ya. Bener-bener baru ngerasain banget sih yang namanya... Ibu itu emang sosok yang luar biasa deh. Dan aku jadi kayak baru paham kenapa surga itu ada di telapak kaki Ibu. Arti Ibu itu bagi saya itu adalah sosok penyemangat. Yang bisa memberi bimbingan untuk hidup saya. Dan dimanapun saya berada, saya selalu ingat Ibu. Ibu buat aku segala-galanya. Mas Ihwa, bagi Mas Ihwa, Bu Eini sosok Ibu atau mentor yang seperti apa di rumahmu? Bagi saya, untuk Bu Eini tuh sosoknya tuh sosok yang suka membimbing. Membimbing ke junior-juniornya, khususnya di divisi keuangan. Dan juga Bu Eini tuh orangnya harmonis, sabar, dan walaupun sedikit bawel gitu. Tapi dia tetap sabar sih orangnya sih. Ada dinas keluar, suka sering makan bareng, bercanda. Apalagi kalau di dalam ruangan, biasanya suka ngecengin-cengin sih. Sampai kadang-kadang Bu Eini juga kesel, saya juga kesel. Tapi yang namanya lagi dilihat suasana bercanda gitu ya jadinya ketawa semua jadinya. Itu sih paling berkesan sih untuk saya. Untuk Bu Eini, semoga sehat-sehat selalu, diberikan panjang umurnya. Dan jangan lupa nanti kalau suatu saat, misalkan Bu Eini pensiun, jangan lupa sama saya, terus dan teman-teman tim keuangan juga, untuk selalu semangatin gitu, untuk bekerja. Bu Luluy itu di ruangan sebagai ibu dan mentor yang sering bantu kita junior-juniornya dalam kerjaan. Suka, Bu Luluy itu orangnya enak bagi ajak diskusi, terus nyantai, gak kaku. Terus, kalau kita ada masalah soal kerjaan, sering suka ngasih solusinya harus gimana. Nah, terima kasih atas masukan, support, dan motivasinya untuk saya selama saya bekerja di PNRI dari saya masuk tahun 2015 sampai saat ini. Dan terus menjadi ibu Luluy yang biasanya, nyenengin, terus friendly, gak kaku. Jadi kita enak membuat cerita-cerita. Sosok Ibu Ari bagi saya itu sebagai orang tua kedua di kantor mungkin ya. Dan juga dia sebagai senior atau atasan saya yang mengayomi kita sebagai junior-nya, ataupun staffnya juga seperti tidak ada batasan antara atasan ataupun staff juga sangat baik dan juga bertanggung jawab. Terima kasih pastinya karena sudah menjadikan sosok yang membimbing kita semua. Bagi saya, Ibu Yeni itu sosok ibu dan mentor itu bagus, tegas, terus dia itu pembawaannya keibuan banget dan bisa mengajarkan kita semua di SDM itu yang baik-baik. Kita di SDM itu seperti keluarga ya, jadi kalau ada masalah kita semua itu mencari solusinya bareng-bareng sampai ketemu solusinya yang terbaik. Dan kita juga sering mengadakan acara keluar ya di SDM itu yang bisa menambah kekeluargaan kita di semua. Untuk selama ini, Ibu Yeni terima kasih sudah mengajarkan saya selama di PNRI, terus atas kerjasamanya, atas pembimbingannya kepada saya, terima kasih pokoknya semuanya. Saya sangat sayang sama Ibu Yeni, jangan pernah bosan membimbing saya. Ibu Isur itu sosok ibu dan mentor yang sangat peduli dan sangat peka terhadap rekan kerjanya, terhadap saya terutama saya. Halaman yang paling berkesan sama Ibu Isur itu pas awal-awal karena saya baru di PNRI, tiba-tiba tugas sangat menumpuk, saya masih dalam kondisi adaptasi di perum PNRI. Ibu Isur salah satu orang yang pertama peka, nanya apa yang perlu dibantu, kemudian butuh apa, seperti itu sih. Makasih sudah jadi sosok ibu di kantor buat Ovi dan buat teman-teman sekretariat. Makasih atas kepekaan dan kepedulian Ibu Isur. Makasih juga Ovi sampaikan ke Ibu Isur karena sudah mau sabar dan mau bercengkrama dengan Ovi, dengan teman-teman sekretariat. Makasih sudah menyesuaikan diri dengan kita yang masih kayak anak-anak. Makasih Ibu Isur. Makasih Ibu Isur itu baik banget, royal banget orangnya, perhatian banget. Ya pokoknya udah kayak Ibu kedua lah kalau misalnya di kantor tuh karena Ibu Isur itu kalau udah yang perhatiannya Ibu Isur sih. Kalau udah ingetin soal makan, kasih aku makan, apa gitu loh. Padahal aku nggak minta atau apa. Tapi Ibu Yanni kan posinter selalu ngasih duluan di nomor satuin gitu, aku tuh suka. Terima kasih banyak Bu Yanni, udah selalu perhatian sama aku, udah baik banget sama aku. Dari pertama kali aku masuk sini sampai aku sekarang udah 6 tahun lebih kali. Di sini nggak pernah berubah gitu, mau stay Bu Yanni selalu baik, selalu perhatian, selalu paling royal banget. Saya minta maaf kalau udah sering rekotiin Bu Yanni, semoga Bu Yanni selalu sehat panjang umur, makin banyak rezekinya ya Bu. Ibu Teti itu Ibu kedua buat saya, terutama di kantor, ya untuk sekedar curhat, untuk sekedar sharing, untuk sekedar bertukar pikiran kalau saya lagi capek, kalau saya lagi ada masalah, kalau lagi ada apa. Ibu Teti, intinya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Teti, karena sering mendengarkan curhat saya, sering mengaspirasi saya, sering motivasi saya untuk kedepannya itu seperti apa. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Teti. Terima kasih banyak ya Bu, selama ini Ibu sudah bantu saya, selama saya di pelayanan BNTBN, Ibu sudah berbagi ilmu untuk saya. Terima kasih ya Bu, yang tadinya saya nggak tahu tentang pelayanan BNTBN, sekarang saya jadi paham dan tahu tentang pelayanan BNTBN. Sekali lagi, terima kasih banyak ya Bu, sudah membimbing saya selama ini. Ibu, selamat hari Ibu ya Bu, maafkan terima kasih ya Bu, kalau misalkan ada salam. Untuk Bu Eni, selamat hari Ibu, semoga sehat selalu, panjang umur. Untuk Ibu Hari, teruslah menjadi panutan dan juga pembimbing bagi kami semua, juga semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah SWT. Dan juga jangan menyerah apabila ada kami yang mungkin lalai dalam pekerjaan, dan juga sekali lagi. Terima kasih, dan selamat hari Ibu. Buat Bu Leli, tetap terus jadi bulu yang sebiasanya, seru dan enak buat dia yang ngobrol. Selamat hari Ibu. Bu Yanni, terima kasih buat bantuan dan kebaikan Bu Yanni selama ini. Maaf kalau aku selalu ngelepotin ya Bu. Selamat hari Ibu, Bu Yanni. Sama-sama Nes, kita juga. Selamat hari Ibu buat Bu Isur. Terima kasih, sudah jadi sosok pengganti Ibu di kantor ya Bu. Terima kasih ya Bu.